Pelaku perampokan dan yang membunuh Satpam di gudang rokok Kota Solo berinisial RSMN alias S ditangkap oleh Polresta Solo pada Jumat 19 November. Dari peperiksaan dari pihak polisian, S mengaku sudah merencanakan aksi untuk membunuh korbannya, Suripto 33 tahun warga Boyolali Jawa Tengah. Pelaku S dan korban ternyata merupakan teman sesama Satpam di gudang rokok tersebut, namun dua bulan lalu S sudah dipecat dari pekerjaannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Fristin Intan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fristin. Iya, dia. Fristin, bisa Anda jelaskan bagaimana akun lagi penangkapan dari pelaku S ini? Baik, terima kasih. Terkait dengan penangkapan dari tersangka inisial RSMS atau alias S di Desa Sembukan Situarjo Konogiri pada waktu Jumat 19 November 2001. dilakukan oleh pihak Satresim Polresta Surakarta dan dipimpin oleh AKB Johan Andika. Dan dari keterangannya, AKP Polresta Solo Komunik Beskol Adi Safis Mandindak mengatakan, tempat pukul 11 siang dilakukannya upaya penangkapan dari tersangka di rumah, berserta dilakukannya pengelidahan dan pengintaan barang bukti yang tidak kejahatan dari perampokan dan pembunuhan berencana yang ada di gudang distributor rokok yang ada di saringan. Dan dari hasil itu sendiri juga ditemukan barang bukti tambahan berupa perhiasan emas, tabungan, sepeda motor dan juga alat yang diduga menjadi salah satu alat penganiayaan untuk si S ataupun warga Boyolali ini. Memang terdapat beberapa luka yang ada di tubuh S dan memang berada di korban. Dan dari hasil keterangannya juga, Adi Safis Mandindak mengatakan bahwa diduga alat lingis menjadi salah satu alat untuk membunuh korban. Begitu, Firda. Untuk motifnya sendiri, mengapa tersangka bisa menekat membunuh korban dan juga merampok gudang tersebut? Baik, Firda. Terkait dengan keterangan dari tersangka S, memang Kapolresta Solo mengatakan bahwa motif dari S ini adalah dendam dan juga latar belakang ekonomi dendam yang dimaksud karena sebelumnya S merupakan satu rekan kerja dengan Sarjono dengan sekitar dua bulan yang lalu menjadi rekan satman juga. Namun karena tindak indisipliner dari pihak manajemen dilakukannya pemecatan oleh S ini karena Sarjono sendirilah yang mengatakan bahwa maksud saya korban melaporkan ke manajemen terkait dengan tindakan yang mangkir selama beberapa bulan tidak melakukan tugasnya dan meminta Sarjono menjadi penggantinya namun tidak ada timbal balik ataupun ikat baik dari tersangka. Namun dari hasil itu sendiri, Kapolresta Solo juga mengatakan ujung dari pelaporan korban terhadap manajemen ini menjadikan tersangka dipecat dan dari pencatan itulah beberapa selama dua bulan terakhir korban mendapatkan ancaman baik itu cat dan secara langsung juga diterimanya itu dari pengakuan dari Muhammad Ayub, keluarga ataupun kakak dari korban itu sendiri. Dan dari hasil dendam itu sendiri langsung dilakukannya perampokan dan juga pembunuhan yang ada di gudang seputar rokok yang ada di seringan itu. Kemudian bagaimana informasi terkait jeratan hukum bagi tersangka S ini? Baik, terkait dengan jeratan hukum memang dari tersangka dilakukannya pasal berlapis yaitu dengan pembunuhan berencana dan juga tentang pencurian menggunakan keterasan dari ancaman hukuman mati untuk mas saya pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati dan juga kemur hidup sedangkan untuk pasal 365 tentang pencurian menggunakan keterasan ini di hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dan dari hasil pendidikan juga dari pihak kepolisian masih melakukan pendidikan lebih lanjut terkait nantinya apakah ada jeratan hukum lainnya akan menimpa tersangka. Begitu, Firda. Firda, lantas bagaimana saat ini kondisi keluarga pasca meninggalnya korban? Baik, terkait dengan kondisi keluarga memang korban memiliki satu istri dan satu anak anaknya masih 5 tahun berjumisil di Boyolali dan dari keterangan dari kakak korban yaitu Muhammad Ayib mengatakan bahwa selama seminggu terakhir ini memang anaknya tidak mengetahui bahwa bapaknya meninggal dunia dan juga saat ini istri masih terpukul dengan kematian secara mendadak ataupun tidak diduga karena pada kejadian pada Senin minggu yang lalu merupakan jatuh dari Sarjone ini mas saya korban menjadi pulang ke rumah sudah dibuatkan kopi oleh beliau namun sampai sekarang juga kopi tersebut tidak dipindahkan di meja yang seharusnya ataupun seharusnya korban itu datang ke rumah. Begitu. Firda terkait juga dari pihak kepolisian juga memberikan penghargaan kepada korban terkait istidikasinya selama menjadi satpam sekitar kurang lebih satu setengah tahun di gudang tersebut selain memberikan penghargaan juga Kapolresta Solo Kompes Pol Adi Safri Simanjuntak juga memberikan tali asli terkait dengan meninggalnya satpam ini. Begitu Firda. Baik terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo Fristin Intan atas laporan Anda dan tadi Tribuners Fristin juga sudah menghimpun wawancara dari Muhammad Ayub kakak korban dan juga keterangan dari Kapolresta Solo Kompes Pol Adi Safri Simanjuntak. Berikut liputan yang untuk Anda. Hukumannya, hukumannya gitu. Ya kalau bisa seumur hidup. Ya kalau bisa dinego ya mati. Ya kalau biar nyala gitu lah. Mas. Korban itu sosoknya orang baik di masyarakat. Terbuka orangnya. Kalau punya masalah itu kalau nggak mood sama orangnya nggak bawa cerita. Sama kakaknya aja kalau nggak saya sodok. Orangnya kan murung terus. Saya curiga ada masalah apa-apa ternyata ada. Kalau nggak salah itu tanya-tanya itu dua bulan atau tiga bulan yang lalu itu. Cerita tiga kali. Seperti itu. Ceritanya. Kenapa cerita sekali itu mas? Ya. Di perusahaan itu? Ya di perusahaan itu. Yang disuruh makili itu. Itu sama-sama sebagai petugas. Satuan Pengamanan di PT Japan TBK Indonesia. Dan beberapa waktu lalu karena indisipliner oleh manajemen outsourcing Satuan Pengamanan. Kemudian dikeluarkan. Itu yang kemudian berbentuk dendam. Kepada korbannya. Karena indisipliner yang dilakukannya adalah sering tidak masuk melaksanakan tugas. Sebagai petugas Satuan Pengamanan. Dan setiap tidak masuk itu tersangka ini selalu menyuruh korban untuk naik tiket. Dan ini selalu berulang. Dan itu kemudian dilaporkan kepada manajemen dan beraktifkan pada penjatuhan sanksi indisipliner yang dilakukan oleh tersangka dan berbutuh pada pengeluaran. Dikuarkannya tersangka dari Satuan Pengamanan di PT Japan TBK Indonesia.